Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi, kita ada di Mata Kuliah Akuntansi Lembaga Keuangan Syariah. Kita akan membahas tentang akuntansi istisna ya, akuntansi istisna outline materinya pada video kali ini seperti biasa, yang lainnya juga, yaitu ada landasan hukum aturan standar, kemudian pengertian dan karakteristik istisna akuntansi, akuntansinya nanti akan dibarengi dengan ilustrasi atau contoh soal, di sisi pembeli maupun di sisi penjual Oke, kelandasan syariah dulu, dari kelandasan syariahnya disini karena memang masih merupakan bentuk jual-beli, maka digunakan kelandasan syariah al-275 Kemudian ada hadis riwayat muslim tentang pesanan ya, tentang pesanan ini, direwayatkan dari sahabat Anas r.a pada suatu hari, Nabi s.a.w. hendak menuliskan surat kepada seorang raja non-Arab lalu dikabarkan kepada beliau sesungguhnya, raja-raja non-Arab tidak sudi menerima surat yang tidak di-stempel, maka beliau pun memesan agar dibuatkan cincin stempel dari perak Anas mengisahkan seakan-akan sekarang ini aku melihat, menyaksikan kemelui putih di tangan beliau, nah ini menjadi dasar ya pemesanan, ada pemesanan disini kemudian fatwa dari fatwa syariah di Indonesia ada fatwa nomor 06 tahun 2000 tentang jual beli istisna yaitu disini akan dibahas tentang ketentuan pembayaran barang, dan lain-lain fatwa nomor 22 juga ada yaitu tentang jual beli istisna paralel, kalau di global syariah standar, IOV nomor 10 itu sudah membahas di dalamnya ada jual beli istisna dan istisna paralel kalau untuk PSAK di Indonesia ya, akutansi istisna ini dibahas di 104 yang direvisi tahun 2016 kalau global IOV itu ada di FAS atau FAS standar nomor 10 untuk bank sendiri BI juga, bank syariah ya mengeluarkan PAPSI, perdeman akutansi perbankan syariah tahun 2013 gitu, itu aturannya oke, kita lihat dari sini merubah salam istisna itu merupakan bentuk dari jual beli ya jadi salam sama istisna ini sendiri juga sebenarnya sama-sama merupakan akat pemesanan gitu, barangnya belum ada nah, kita lihat dari sisi-sisi disfinisi istisna istisna dari kata sanaa artinya memesan kemudian dibuatkan pesanan istisna ini merupakan akat jual beli dalam bentuk pemesanan pembuatan barang tertentu dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang disepakati antara pemesan pemesan atau pembeli atau mustasni dan penjual penjual itu pembuat atau sali gitu kemudian itu pesanan ya di pesanan jadi gitu kalau salam kemarin pembayarannya di awal ya dibilang di lunasi di awal kalau istisna paralel ya kalau misalnya si penjual atau pembuat sanik itu untuk memenuhi kewajibannya ke mustasni dia itu pesen lagi ke orang lain dia itu memerlukan pihak lain gitu nah kalau misalnya seperti itu itu kita sebut sebagai istisna paralel gitu si penjual itu tidak memperkuasai sendiri dia menyerahkan ke kontraktor yang lain oke skema istisna sekarang skema istisna misalnya disini ada pembeli atau mustasni ada ijab kobul misalnya bang syariah atau bangkuan syariah nanti ada penyerahan barang ada pembayaran disini perbang syariah atau entitas syariah menjadi penjual ya nah kemudian bisa jadi nanti bang syariah itu menjadi pembeli atau mustasni dia memberikan kontrak atau memesan ke penjual atau sani atau kontraktor gitu ya ada penyerahan barang ada pembayaran namun di satu waktu ya penjual atau disini bang syariah itu bisa menjadi penjual bisa juga menjadi pembeli seperti itu ini adalah istisna paralel ya tapi memang akat kedua akat ini tidak boleh selain terkait ya atau terikat atau tergantung itu tidak boleh oke syarat dan rukunya dulu rukunya dan syarat istisna dulu rukunya tentu saja ada pelaku ada pembeli mustasni ada penjual atau sani kemudian dari objeknya objeknya itu ada barang yang dipesan atau kita bingung sebagai masnu dan ada harganya yang disepakati yaitu saman kemudian ada silgot atau ijab kobil pernyataan dari kedua belah pihak tuh nah kemudian syarat istisna ya syarat istisna disini pihak yang berakat harus cakap secara hukum dan berakal kemudian cakap secara hukum saling rido kemudian pihak penjual itu menyanggupi akan mengadakan barang barang pesanan atau masnu mempunyai spesifikasi yang jelas kemudian barang itu juga bukan merupakan barang yang dilarang kayak gitu kita lanjut lagi aja kita lanjut lagi tentang karakteristik akat istisna ya apa saja karakteristiknya kita lihat dulu dari sisi apanya dulu nih ya barang dari sisi barang atau masnuknya dulu oke spesifikasinya harus jelas di awal akat sudah dijelaskan mau bagaimana kemudian lagi barang harus memenuhi kriteria ini ada tiga kriteria yang disebutkan ini ada di PSAK juga disebutkan seperti itu memerlukan satu memerlukan proses setelah terjeni akat jadi ketika akat belum ada barangnya setelah akat baru akan baru dibuat ya setelah akat kemudian barang tersebut itu bukan bukan produk masal yang ada di pasaran bukan seperti mobil gitu ya artinya ada customize ada spesifikasi jelas sama pembeli aku maunya seperti ini seperti itu yang ketiga harus diketahui karakteristiknya secara umum yaitu jenisnya apa rumah gedung ruko misalnya spesifikasi teknisnya ada di mana bangunannya pakai apa kualitas kuantitas itu harus jelas kemudian barang pesanan itu harus sesuai dengan yang disepakati kalau misalnya pas dateng-dateng pas diserahkan kok barangnya cacat atau rusak maka nanti penjual harus bertanggung jawab dari sisi harga sekarang atau pembayaran pembayaran itu boleh di muka atau tunai pembayaran tunai atau pembayaran tangguh nanti kita lihat apa itu pembayaran tunai dan pembayaran tangguh harga disepakati baik jumlah dan jenisnya kemudian tidak boleh berubah sepanjang akat ini ya flat ya nggak boleh nanti naik atau turun misalnya seperti itu nggak boleh karakteristik yang berikutnya tentang istisnya paralel disebutkan juga salam juga seperti itu apa tidak boleh terikat kedua akat itu tidak boleh terikat atau saling tergantung terpisah kalau ada sesuatu di satu akat maka akat yang lain itu nggak boleh ada kaitan nggak boleh dipengaruhi sekarang membatalan akat boleh nggak sih akatnya itu dibatalkan pada dasarnya nggak boleh ya karena disitu mungkin ada unsur nanti khawatir apa namanya merugikan pihak yang lain nah ini kecuali kalau memang itu kesepakatan kedua belah pihak atau akat itu batal demi hukum lain-lainnya apa nih lain-lainnya adalah terkait dengan pembeli itu memperoleh jaminan dari penjual tentang apa tentang jumlah yang dibayarkan yaitu tentang juga penyerahan barang itu harus tepat waktu dan spesifikasi sesuai dengan akat nah itu harus ada jaminan tidak tertulis lah seperti itu biasanya ya ada perjanjiannya oke kita lihat perbandingan merubah salam dan istisna dari si barang merubah itu diserahkan di awal kalau salam dan istisna akan diserahkan kemudian ya sama-sama diserahkan kemudian salam sama istisna kalau merubah barang itu biasanya sudah ada di pasaran diproduksi secara masal tadi itu contohnya misalnya mobil gitu ya kalau salam biasanya produksinya itu bukan by human ya misalnya nanam aja gitu ya diproduksi oleh alam misalnya pertanian nah kemudian kalau istisna itu barangnya customized ya maksudnya gak ada di pasaran lah kayak gitu kita lihat sekarang dari sisi pengunasan pembayaran ya dari sisi pembayaran oke dari sisi pembayaran kalau merubah itu bisa lunas di awal bisa angsuran selama akat bisa misalnya apa namanya ya misalnya barang itu sudah diterima pembeli kemudian diangsur tunas itu boleh-boleh aja kalau salam itu memang harus dilunasi di awal barangnya belum jadi itu harus lunas kalau istisna lain lagi kan pemesanan tuh barangnya nanti nah itu bisa aja misalnya dilunasi di awal akat jadi mirip seperti salam ya atau misalnya diangsur selama masa akat gitu kalau misalnya atau disini ada lagi diangsurnya itu setelah barang diterima itu masih ngangsur nah itu bisa boleh jadi seperti itu boleh kalau margin di murah bahah itu wajib diinformasikan kalau salam gak wajib kalau salam gak wajib ya kalau istisna lain lagi nih jika tunai ya memang gak wajib tunai itu berarti sebelum barang diserahkan udah sudah 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 lunas kemudian tanggung tanggung kalau tangguh tangguh ya sorry tangguh itu wajib diinformasikan misalnya barang diserahkan kemudian baru bayar itu wajib diinformasikan lanjut lagi berikutnya ini merupakan ya akutansinya kita masuk ke akutansinya nanti ini ya akutansi penjual disini akutansi pembeli yang berlaku lanjut aja oke ini tadi ya pembayaran tunai sama pembayaran tangguh pasti bedanya kalau pembayaran tunai ini ya proses pelunasan tidak melebihi waktu penyelesaian barang dibilang seperti itu atau disini pelunasan ketika pesanan sudah selesai dikerjakan dan diserah terimakan kepada pembeli artinya kalau saya pesen barang barang itu harus dikasih ke saya 31 Desember maka sebelum 31 Desember itu saya sudah menyelesaikan atau sudah melunasi gitu itu pembayaran tunai meskipun misalnya saya menyecil mengangsur dari misalnya Oktober November Desember di awal di awal itu saya sudah tidak nyicil seperti itu tapi ketika misalnya barang itu misalnya dibangun gitu ya dibuat nah misalnya belum dikasih ke saya saya sudah mengangsur dan lunas nah itu masuk ke tunai tapi kalau tangguh misalnya proses pelunasan itu lebih dari waktu pembuatan misalnya waktu pembuatannya disini nih gitu kan sampai sini gitu nah dia tuh mengangsur dari sini 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 ketika barang selesai diserahkan disini ada penyerahan gitu ya ada sorry ada penyerahan dia masih mengangsur gitu nah itu masuk ke pembayaran tangguh atau barang sudah selesai disini gitu terus kemudian dia baru membayar disini gitu itu juga masuk ke dalam pembayaran tangguh jadi pengunasan lebih dari waktu pembuatan atau disini dibilang ketika bayaran jadi atau diserah terimakan pembeli belum masih belum melunasi atau masih ada angsuran kayak gitu ya bedanya tunai sama tangguh di dalam pola pembayaran istrisna kita lanjut lagi ini apa OKK kita masuk ke akutansinya sedikit tentang penyatuan dan segmentasi akat istrisna disini dibilang akat istrisna ada beberapa gitu ya ada beberapa barang atau aset dia dianggap sebagai aset terpisah kalau apa sih dianggap sebagai aset terpisah itu kalau memang proposal pemesanannya aset tersebut itu ya terpisah bisa diidentifikan secara terpisah proposalnya beda antara aset satu dengan aset yang lain dengan ruko satu dengan misalnya toko bangunan yang lain misalnya dan aset itu memang dinegosiasikan secara terpisah harganya ini berapa yang setelah berapa itu terpisah kemudian biaya dan pendapatan masing-masing akat juga diidentifikan secara jelas itu maka akan diakui dianggap ada akat terpisah ada dianggap sebagai satu akat kalau misalnya memang semuanya itu satu paket negosiasinya satu paket dan lagi ada kaitan erat antara satu akat dengan akat lain atau satu aset dengan aset yang lain kemudian dilakukan secara serentak atau simultan nah sekarang kita lihat apa ini yang berikutnya ini kan satu akat ini akat terpisah yang berikutnya adalah ada akat tambahan misalnya ya kemudian ada akat tambahan itu seperti apa pemesanan tambahan akat diakui secara terpisah kalau atau jika ini da ini atau ya ini atau disini kalau apa sih aset tambahan tersebut itu berbeda signifikan dengan akat yang di awal misalnya aset yang di awal akat dari sisi bentuk desain teknologi dan fungsi itu berbeda signifikan atau memang terpisah antara harga negosiasi akat tambahan tadi atau yang disusulkan tadi itu dengan akat yang awal itu terpisah maka nanti ini akan diakui sebagai akat yang terpisah juga kita lanjutkan apalagi yang ada di bawahnya lagi oke ini akutansi penjual kira-kira akutansi penjual itu nanti akun-akunnya seperti ini jadi ada di laporan posisi keuangan atau neraca dari penjual itu nanti akan ada namanya persediaan aset istisna oke ada lagi piutang istisna kalau ini memberikan tagihan ke pembeli nanti akan ada piutang istisna ada keuntungan istisna tangguhan berarti masih ditangguhkan tuh kenapa tuh maksudnya belum dibayar misalnya kan ya aset istisna dalam penjelasan nah ini berarti ketika dibangun ketika dalam masa konstruksi konstruksi ya oke maaf itu diakui sebagai aset istisna dalam penjelasan kemudian ada namanya termin istisna kita lihat nanti apa aja maksudnya apa sih dia gitu ya nah kalau di laporan laba rugi itu ada tentu saja ada pendapatan istisna senilai dengan nilai akatnya harga pokok istisna yaitu harga pokok itu adalah yang telah dikeluarkan biaya-biaya yang telah dikeluarkan keuntungan istisna ini marginnya yaitu biasanya merupakan selisih dari pendapatan atau nilai akat tadi itu dengan harga pokok istisna ini HPP harga pokok kalau kita produksi berarti nanti ini seperti berlaku seperti akutansi biaya ya jadi harga pokoknya itu tentu saja ada misalnya direct direct cost indirect cost atau overhead direct cost nya misalnya ada labor direct cost misalnya ada material direct cost kemudian ada biaya overhead misalnya itu masuk ke HPP kalau misalnya dia buat sendiri tapi kalau dia pesen lagi ke pihak lain ya berapa nilai perolehannya oke akutasi selanjutnya kita lanjut ke video part berikutnya selamat menikmati